Hutan di pulau-pulau kecil Nusa Tenggara Timur memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan. Salah satunya adalah menjaga ketersediaan air. Selain itu, hutan di pulau-pulau kecil Nusa Tenggara Timur sangat penting untuk menjaga struktur tanah yang terbentuk dari aktivitas vulkanik yang rentan terhadap longsor. Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur, salah satu kabupaten yang terletak di pulau Flores. Indah bentang alamnya merupakan panduan dari kontur pegunungan dan bukit dengan tutupan hutan hijau yang dikelilingi oleh jernihnya Laut Biru. Sumber kehidupan masyarakat di Kabupaten Sika pada umumnya tergantung pada hutan. Karena melalui hutan mereka bisa mengolah tanah, melalui hutan mereka bisa mendapatkan hasil-hasil hutan untuk kepentingan ekonomi dan sosial budaya yang lain. Karena melalui hutan juga mereka selalu melakukan interaksi-interaksi adatia atau seremonial-seremonial. Itu tidak bisa dibuat di tempat lain kecuali di dalam hutan. Kearifan lokal di sini itu ada lokasi-lokasi yang harus dijaga, yaitu Opidun Karetaden, Opidun Karedunan, dan juga Siad Linok Ogorwakor. Opidun Karetaden itu ada tempat-tempat yang harus dijaga oleh masyarakat HKM dan juga tokoh-tokoh adat di sini. Itu salah satunya Lian Puan Wahir Matan. Itu mata air yang harus kita jaga bersama. Karena memang air itu kebutuhan kita bersama. Lalu ada tempat yang lain itu macam istilah di sini Mahai. Mahai itu ada satu tempat seremonial adat yang setiap tahun, setiap tahun, atau lima tahun, atau sepuluh tahun. Lalu yang berikut pinggir-pinggir kali, itu sudah ada kesepakatan. Itu dari kali ke pinggir itu 25 meter, itu harus dibebaskan. Itu sudah ada kesepakatan. Lalu yang berikut Opidun Karetaden, Opidun Karetaden itu kita di tempat mana yang tidak bisa diolah dan itu dijaga bersama oleh semua anggota HKM di situ dan tokoh adat. Lalu yang berikut Siad Linok Ogorwakor itu ada satu hamperan yang semuanya buka. Dan itu ada satu tempat khusus, itu harus dibiarkan hutan. Dari tanah dan hutan, masyarakat di Kabupaten Sika memanfaatkan berbagai hasil hutan dan kebun. Seperti kemiri, madu hutan, jambu mente, pala, cengkeh, kelapa, serta berbagai jenis umbi-umbian dan pala wijan. Manfaat daripada hasil hutan itu seperti tanaman umur panjang yang kami sudah petik itu kemiri. Dari kemiri ini kami jual untuk menyekolahkan anak dan sisanya untuk membeli makanan atau kebutuhan sehari-hari. Nah, itu yang kedua tanaman umur pendek dan tanaman pala wijan ini seperti pisang, ubi-ubian, kacang-kacangan. Di situ kami makan dan sebagian kami jual juga. Itu juga untuk anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Kalau hasil daripada madu, itu kalau hasilnya banyak biasanya dijual. Setelah dijual, uangnya itu dibeli benang, jadikan ikat tenun. Seperti daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur, dampak dari perubahan iklim menjadikan wilayah Kabupaten Sika sebagai salah satu kawasan yang rawan terhadap krisis pangan. Kondisi tersebut dikarenakan kawasan pertanian subur di Kabupaten Sika sangat terbatas dan sangat rentan terhadap resiko perubahan iklim. Kerusakan sering terjadi pada lahan pertanian dan perkebunan yang disebabkan oleh curah hujan yang tak menentu. Sebelum tahun 2000, musimnya musim baik, musim yang baik. Karena datangnya hujan juga tepat waktu, tepat bulan. Jadi semua petani pada semua bulan 10 itu sudah lahannya sudah tersedia semua, tinggal hujan datang tanam. Setelah tahun 2000 ke sini, itu sudah mulai ada perubahan sangat jauh. Karena dengan hujan terlalu lebat, semua tanaman komoditi juga rusak. Terus masuk pada bulan Februari, itu sudah melihat dengan angin barat. Jadi semua petani kalau jagungnya tanam lebih awal, berarti tidak dapat makan. Salah satu upaya mitigasi perubahan iklim adalah mengoptimalkan manajemen hutan berbasis komunitas sehingga dapat memperbaiki kualitas sumber daya hutan. Upaya tersebut melalui Hutan Kemasyarakatan atau HKM. Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu program Kementerian Kehutanan yang memungkinkan masyarakat sekitar hutan untuk terlibat dalam pengelolaan hutan secara langsung. Luas kawasan kita cukup luas, kurang lebih 56 ribu hektare. Dari 56 ribu hektare itu, itu adalah 16 ribuan itu adalah kawasan hutan lindung. Sementara 40 ribuan itu, itu kawasan di luar hutan lindung. Nah, berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan, itu bahwa ada di Sika dengan 16 ribu hektare itu, 9 ribuan ini kan sudah masuk dalam HKM. Dengan kurang lebih 18 kelompok, ya, terserah pada 18 desa, sedangkan 9 kelompok, 9 desa itu sedang dalam proses. Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sika telah melalui proses yang panjang. Kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang sistem pengelolaan kawasan hutan sering menjadi polemik dan pemicu konflik antara masyarakat desa dengan Dinas Kehutanan. Sejak pertama, prosedur perluasan dan penetapan kawasan hutan itu menyebabkan konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat. Kenapa ada konflik? Pas kepenetapan kawasan hutan, karena tidak melibatkan masyarakat, maka segala potensi sumber hidup masyarakat berupa lahan kelola, pemukiman, dan tempat-tempat ritual adat yang memerlukan interaksi terus masyarakat adat dengan alam, itu ditutup menjadi kawasan hutan. Itu menjadi pemicu terbesar sebagai konflik kehutanan yang terjadi di Kabupaten Sika. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2010 tentang penetapan kawasan hutan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan seluas kurang lebih 16.000 hektare di Kabupaten Sika telah melalui proses yang panjang. Program HKM ini adalah salah satu program Kementerian Kehutanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar dan di dalam hutan. Program lainnya atau skema lainnya sesuai yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 adalah hutan desa dan kemitraan. Nah, untuk target dari hutan kemasyarakatan ini dalam 5 tahun sampai tahun 2014 adalah sekitar 2 juta hektare. Nah, ini harapannya memang bisa dicapai sampai tahun 2014. Perkembangan HKM Sika ini relatif lebih cepat dibanding yang lain-lain. dihitung sejak dia mendapatkan izin HKM dari Bupati IUP HKM tahun 2012 dan itu sampai sekarang 2014 kita sudah menginjak kepada pengembangan usaha dengan menggali potensi hasil hutan bukan kayunya. Jadi, sejak 2012 ini mereka sudah menguatkan kelompoknya menyusun rencana kerja membuat batas kemudian mengidentifikasi potensi. Nah, sekarang ini dalam tahap untuk pengembangan hasil hutan bukan kayunya untuk dikembangkan skala usaha. Kami di Kabupaten Sika ini ada 3 potensi pokok besar yang menjadi andalan kami dan akan kami kembangkan dalam 5 tahun ke depan adalah pertama potensi kelautan perikanan yang belum kita gali secara baik. Yang kedua, potensi pertanian secara khusus potensi perkebunan dan komoditi unggulan dari perkebunan itu adalah jambu mente, kelapa, dan kakao. Kemudian potensi pariwisata. Dengan adanya HKM ini manfaat yang diterima oleh masyarakat adalah apa yang mereka harapkan selama ini sebagai lahan garapan itu sudah terpenuhi karena rata-rata masyarakat di sekitar kawasan hutan itu sudah tidak lagi memiliki lahan garapan. Sehingga mereka berharap bolehkah kami menyentuh hutan ini tapi kami ikut dengan aturan yang penting kami boleh menggarap sehingga bisa menjadi lahan untuk meningkatkan pendapatan kami. Yang kedua, tentu sama secara umum fungsi lindung tetap diriaga. Masyarakat yang tinggal berbatasan dengan hutan lindung di kawasan Sika kini berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dari hasil panen mereka seperti yang dilakukan oleh masyarakat di desa Hikong salah satu dari 18 desa penerima izin usaha pemanfaatan hutan yang dikeluarkan Bupati Sika. Kaitan dengan warga masyarakat adat yang ada di wilayah HKM ini mereka hidup sejak zaman dulu sejak zaman nenek boyang kami yang dimana sampai dengan hari ini mereka sudah bisa menghidupkan diri mereka dengan hasil tanaman baik itu tanaman umur pendek dan juga tanaman umur panjang yang ada di kawasan hutan masyarakat itu bukan hutan adat itu yang menjadi tantangan utama adalah masyarakat adat yang ada di HKM sangat kesulitan menyangkut transportasi dan juga yang kedua pemasaran karena memang kemampuan tenaganya untuk pikul dari lokasi HKM itu ke akses jalan yang ada memang agak sulit sehingga memang penghasilan berlimpah ruah di sana tetapi tidak dimanfaatkan dengan benar kan dibiarkan saja ini yang memang menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh warga masyarakat adat yang ada di HKM itu HKM di Sika memiliki karakter tersendiri dari daerah lain karena HKM di Sika ini adalah alat untuk penyelesaian konflik atau resolusi konflik kenapa? skema HKM yang ditawarkan kepada masyarakat dan masyarakat menerima maka mereka telah merasa nyaman dan segala perbedaan cara pandang antara masyarakat yang menstigmakan pemerintah sebagai musuh yang harus dilawan dan kemudian stigma oleh pemerintah Dinas Kehutanan kepada masyarakat sebagai penambah itu sudah tidak ada lagi jadi ini adalah suatu proses multipihak yang membutuhkan komitmen tidak hanya kita perlu mempunyai masyarakat yang kuat kelompoknya sehingga mau bekerja keras untuk mewujudkan manfaat dari hutan kemasyarakatan itu sendiri tetapi juga ternyata diperlukan aktor-aktor lain yang tidak kalah pentingnya seperti bupati misalkan atau seperti juga mereka yang ada di Kementerian Kehutanan karena tanpa sinergitas yang baik ini sulit untuk mencapai penetapan hutan kemasyarakatan yang lebih segera bagi masyarakat pentingnya seluruh aktor ini kemudian untuk sama-sama bekerja sama untuk mewujudkan ini yang kita perlu bawa dari Sika kenapa kok bisa lebih cepat ya di Sika kenapa kok bupatinya segera meneretangani kenapa kok kemudian bupatinya punya perhatian motivasi-motivasi apa yang ada di balik itu yang kemudian menyebabkan ini semua bergerak ke arah pendulung yang baik ini yang kita harapkan aktor-aktor ini kemudian kita bisa ajak ke tempat-tempat lain untuk berbagi karena biasanya kalau pengalaman itu dibagi oleh personnya maka kemudian orang lebih terinspirasi oh gitu ya caranya ya ini yang kita harapkan kita bisa bawa dari Sika ke wilayah lain hutan kemasyarakatan di Sika menjadi salah satu pembelajaran untuk proses perbaikan tata kelola hutan di Indonesia dimana kerjasama antarsektor yang saling menguatkan dibutuhkan untuk mencapai pengelolaan hutan yang lestari dengan mempertahankan kualitas hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan agar mampu berkontribusi untuk menjaga keseimbangan iklim dunia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati